Terima kasih telah menonton! Tapi sebelum dimulai, yuk di subscribe dulu dong channel ini Biar gue tambah semangat dan pelit-pelit lah Baik, sebelum kita mulai membagikan cara membuat ikan koi jinak Gue mau dulu menjelaskan definisi koi jinak itu apa Biar gak salah paham nih teman-teman Karena banyak banget diantara kita penghobi koi Kurang satu visi soal ikan koi jinak Rata-rata, mayoritas, banyak banget yang mendefinisikan koi jinak itu adalah Ikan koi yang bisa hand feeding Dikasih makannya atau peletnya atau pakannya pakai tangan kita langsung Baru koi jinak Sebenernya koi jinak gak seperti itu Buat gue pribadi, koi jinak itu bisa dikategorikan menjadi dua Yang pertama adalah, yaitu koi kita mau mendekat ketika kita datang ke pinggir kolam Ke satu tempat yang kita biasa memberikan makanan Atau koi kita nih selalu nyamperin ketika kita ngasih pakan Ngasihnya gak pakai tangan ya Maksudnya pakai sekedar serokan atau wadah Atau kita nuangin makanan di kolam Nah, dia datangin kita Gak diem menjadi kolam atau di dasar kolam Kalau kita pergi baru mereka makan Itu buat gue udah jinak Kenapa sebuah atau seekor binatang udah mau nyamperin kita Walaupun gak mau dipegang Gak mau disuapin pakai tangan Udah terbiasa kalau kita datang ke daerah situ Mereka langsung nyamperin ke sudut yang kita datangin Dan yang kita kasih makan Mereka langsung makan Itu buat seorang rian Adalah sebuah tanda-tanda ikan koi kita jinak Dan ini gue rasa berlaku untuk semua hewan Nah, yang jadi masalah adalah Definisi atau kategori yang kedua Ikan koi jinak Bagi teman-teman Syaratnya adalah ikan koi yang bisa hand feeding Jadi gak cuma nyamperin doang Tapi Kalau kita kasih pakan Atau peletnya pakai tangan di kolam Mereka mau makan langsung dari tangan kita Itu Jinak baru disebut Ya, salah-salah aja sih Tapi buat gue itulah kategori Koi jinak Atau ikan koi jinak itu Apa aja Dua tadi kategorinya Ikan lo yang mana nih? Gue gak tau Boleh dong Berbagi pengalaman lo Tulis di kolom komen bawah Ikan lo tipe yang mana Atau mungkin masih liar Ceritain dong Kalau masih liar Gimana cara ngasih pakan lo selama ini Atau juga Jangan-jangan ikan lo yang jinak banget nih Yang udah bisa hand feeding Pakai tangan Disuapin Gimana juga dong Cara tipsnya Soalnya ada yang gue mau Apa ya Patakan mitos disini Banyak banget di konten-konten Youtube Ataupun Google gue baca-baca Tanpa mengurangi rasa hormat gue lo Dengan yang buat konten Karena gue coba ternyata Gak sesimpel itu Gue sering banget baca dan nonton di Youtube Atau nonton baca di Google Bahwa cara membuat ikan kue jinak Adalah dengan mempuasakan mereka Berapa hari Bahkan mingguan Jangan dikasih makan Lalu yang kedua Setelah mereka lapar Lo kasih pakan Dengan cara Di tempat yang itu-itu aja Konsisten Dan tidak membuat gerakan yang mengagetkan mereka Ternyata Gue udah pernah nyoba Seminggu, dua minggu, tiga minggu Bahkan puasa Ikan kue gak semudah itu Untuk mentang-mentang lapar Atau kelaperan Mereka jadi Mau nih makan dari tangan kita Susah Kalaupun ada yang berhasil Lo beruntung Berarti emang Tipe ikan kue lo di kolam Rata-rata atau mayoritas Atau jangan-jangan semuanya Emang jinak banget Karena ikan kue ini sama seperti semua hewan Mau lo impor Mau lo lokal Ada yang jinak Bawaannya gitu ya Ada yang emang Maaf nih Mau dia impor pun Ya bawaannya pengecut Takut Parnoan Tarkoba kali ya Iya Nah Jadi buat gue Memuasakan ikan kue dengan jangka waktu yang lama Lalu Itu bisa membuat mereka kelaparan dan menjadi Jinak Buat gue sih Udah gue coba Nonsense Gak mungkin Nah Sekarang kita bahas Gimana cara membuat kue jinak Langsung ke nomor yang dua Biar kita bisa hand feeding Kebetulan Karena konten gue ini berisi dari berbagai pengalaman gue Dan literatur yang gue baca Jadi gue gak mau gede omong Ikan kue gue untuk informasi teman-teman Belum jinak Versi bisa hand feeding Ikan kue gue belum bisa nih Gue suapin pake tangan gue Jadi gue gak tau Gimana caranya Cuman yang gue baca-baca Dan masuk Di otak gue masuk akal Cara membuat ikan kue jinak yang nomor dua Bisa hand feeding Adalah Dengan cara Lu biasain setiap hari Lu kalau kasih makan Jangan lempar aja Prak Gitu Kayak gini nih Tuh Gak bisa begini Lu harus kasih pakan itu yang Setiap hari Di satu titik yang Itu-itu aja Konsisten setiap hari Dan Ada dalam Sesatu hari itu Yang berapa kalinya Memang Lu harus pake tangan Sabar Dikit-dikit aja Awalnya mereka pasti gak mau Lu gak coba lagi Terus Setengah jam Sampai sejam Keriput-keriput Basah-basah di tangan lu Dan biasakan ketika lu kasih makan Ikan kue lu di kolam Juga jangan ditinggalin Ditungguin aja Emang awalnya mereka gak akan Mau makan Lama banget Bisa jadi Satu jam pun lu disini Pinggir kolam Mereka gak mau makan Ya biarin aja Sabar aja Emang ngeselin Tapi kalau lu mau bikin ikan kue lu jinak Ya begitu Itu yang gua tau Yang gua baca Yang gua denger-dengar Dari para penghobiko Yang berhasil Membuat ikan kue mereka jinak Karena maaf Sekali lagi Gua nomor dua Yang bisa hand feeding Gua belum Nah tapi Ke poinnya nomor satu Gimana kalau kita mau Buat ikan kue kita jinak Sekedar Bisa nyamperin kita Lalu Mereka itu Kita kasih pakan Atau pelet Mereka mau Mau nyamperin Mau makan langsung Padahal kita masih disini Yang pertama adalah Sekali lagi gua ulang-ulang Caranya Kalau mau yang kayak gitu nih Lu harus kasih makan Di satu titik yang itu-itu aja Untuk pengalaman aja Kalau gua di kolam gua Nih titik gua kasih pakan Jauh dari skimmer Dan agak di pojok Jauh juga dari arus Disini titiknya gua nih Yang kedua Gua ngasihnya Dulu awal-awal Gua contohin Minum dulu ah Susu beruang Bukan iklan nih Gua beli sendiri Tapi kalau susu beruang dari Nestle Dia mau endorse Boleh nih Sorry ya Nah Ini misalnya Sendok yang gua gunakan Lu jangan Prang Tuangin semua gitu Peletnya Tapi ada tekniknya Dikit-dikit gitu Prinsipnya gini deh Kalau temen-temen Punya Otomatis Feeder Atau mesin otomatis Untuk Memberi pakan ikan koi Perhatiin deh Di youtube-youtube Atau punya temen-temen lo Si mesin otomatis Feeder itu Biasanya Ngelarin makannya Cek-cek-cek Dikit-dikit Nyicil Nah ikan koi Senang dengan Konsistensi suara Dan keluarnya Pakan yang dikit-dikit itu Karena senang Dan terbiasa Mereka nyaman Mereka jadi Jinak Nah ini gua coba nih Hampir Sebulan ini Ilmunya malah Dari istri gue Setelah gua pulang Dari karantina Pas kritis Sakit corona Atau covid-19 Gua ke rumah Gua kaget loh Kok ikan gua udah bisa Jenak begini Ternyata istri gue Menemukan dengan Tidak sengaja Cara memberi pakan Yang ternyata Gua sadarin Yes Emang harus gitu sih Sama kayak mesin Auto Feeder Yaitu Kasih pakan peletnya Kalaupun lu belum Hand feeding Ya dikit-dikit Cek-cek-cek-cek Gitu Dan konsisten Di tempat yang itu-itu aja Selama ini gua konsisten Tapi gua Brr Brr Nggak nurut-nurut Nggak nyamperin Sekarang berhasil Kita lihat ya Nah ini gua mau praktek Em Kebetulan Prakteknya kali ini Gua menggunakan ini Ini sama ini sama ya Gua selalu Kalo buka ini gua Taruh di Kayak semacam Topless-topless plastik Gini yang udah gua buat Stiker custom Toko yang 89 Seolah-olah Gua udah buat Pelet ya Padahal kagak Nah ini gua menggunakan Saki Kari Grout Yang 15 kg Size-nya L Harganya tuh Kurang lebih 1,8 juta Sampai 2,7 juta Di toko-toko online Ataupun toko offline Nah kembali ke soal Kasih pakannya Jadi Ingat nih Ini ilmu dari istri gue Jadi ngasihnya Jangan Ini dituangin gitu aja Tapi Nih Dekatin dong Joy Tuh Agak dikecek-kecek Gini Lo kalo punya mesin auto feeder Seperti ini kan Dulu ikan gua Gak mau nih begini Gua kasih pakan Biasanya mereka Ya tunggu gua pergi dulu Atau minimal gua duduk-duduk dulu Setengah jam Baru mereka nyaman Baru mereka makan Lihat dong Sekarang udah mulai agak jinak Begini Buat gua sih ini udah jinak banget Tuh Coba ayo dikit lagi ya Yes Ini Sorry Ini yang gua kasih pakan adalah Saki curry Grout Yang medium Sedangkan ini yang besar nih Di karung ini Ini yang Large Nah kalo lo mau nanya Yang lo selama ini Pakai dirumah pakan utama apa Bukan iklan lo Karena emang gua pengguna asli Dan gua pengguna militan Setia Dan emang cocok di gue Ini ada Saki curry Grout yang utama Sebenernya Emang gua menggunakan Yang L yang utama Tadi ada yang M Karena beberapa kali Gua pernah beli Yang L lagi kosong Yang M Misoke lah Nah Gua harusnya pake yang L Karena Ikan gua Mereka sudah berukuran 55 Sampai 60 cm Ke atas Up Kembali ke soal Saki curry Grout ini Ini adalah pakan utama Di rumah gue Ini jujur Kalo lo mau tau Ingrediensnya Proteinnya 40% Fatnya 9% Tinggi banget Dan bisa dibilang Saki curry Adalah pakan grout Yang paling tinggi Di dunia Untuk perbandingan ya Fakta loh Ada pakan-pakan impor lain Yang 15 kg Harganya bisa 4-5 juta Lebih mahal Dari Saki curry Tapi gua gak bermaksud Merendahkan ya Gua pribadi Agak tanda tanya Setelah gua cek Ingrediensnya Ternyata Lebih rendah Di bawah Saki curry punya Jadi buat gue Itu sekedar propaganda Harganya mahal Dan digembar-gemborin Adalah pakan ajaib Bisa membuat ikan koi Growing fast Dan besar dengan cepat Dan signifikan Atau Memang sebenarnya Saki curry Emang garanti analisis Sampai hari ini Mereka menjamin Bahwa ingredients ini Dibuat di pabrik mereka Yang sangat modern Ya sesuai datanya Gak bokis Jadi Kandungannya Buat gua cukup Paling besar di dunia Paling tinggi di dunia Nah Kalau teman-teman nanya Yan lu Pakan apa lagi Yang lu campurin Selain pakan Gerutuang Yes Karena ikan koi gue Sudah 60 cm ke atas Mayoritas Untuk membuat mereka Sehat Gua udah mulai Nyicil Ngebagusin warna kulit mereka Dengan pakan-pakan Saki curry color Maupun Hikari yang spirulina Yang pernah gua bahas tuh Di kontennya Boleh teman-teman cek Untuk warna Yang kedua Untuk kesehatannya Gua suka memberikan Saki curry yang Balance Atau yang White germnya Gua pake Hikari White germ Pernah ada yang nanya nih Di kolom komen bawah Yan Saki curry juga ada yang White germnya Yang White Deep white Bener sih teman-teman Yang deep white itu Memang Atau super white Mengandung White germ Tapi ingat Pakan itu dikhususkan Untuk mengangkat Atau menaikkan warna Atau siroji-nya ikan koi Ada kandungan White germnya Jadi intinya Deep white Atau pure white Itu gak Melulu 100% Soal White germ Atau soal kesehatan Tapi masih ada Unsur-unsur Atau kandungan Untuk menaikkan Siroji Atau warna putih Pada ikan koi Sedangkan Hikari yang White germ Ya pure White germ Berbahan dari Gandum Dan sayur-sayuran Jadi sangat bermanfaat Buat pencernaan ikan koi kita Dan kesehatannya Nah Saki curry growth ini Juga dibuat Dengan Tiga tipe Ukuran Ada small Ada medium Ada L Kalau small itu Biasanya diberikan Pada ikan lo yang Berukuran sekitar 18 cm Sampai 30 cm Kalau medium Ikan koi lo yang berukuran 30 cm Sampai 45 cm Atau 50 cm 50 cm ke atas Udah wajib Kasih pakan Large Kalau ada lagi yang bilang Yan Gue sih lebih seneng Pakannya M Jadi walaupun ikan gue Gede-gede Pelet berukuran M Atau medium Itu lebih irit Buat gue ya sama aja sih Pakan L Memang Jadi kesannya Kayak boros ya Lo taruh di topless Paling keisi Cuma berapa banyak Padahal Dengan pakan yang besar Lo gak perlu banyak-banyak Ikan koi lo bisa makannya cukup Tapi mereka kenyang Karena bentuk peletnya Emang sudah large Atau besar Saki kari groot ini Kenapa harus beli yang 15 kg Harganya bisa tembus 1,8 sampai 2,1 juta Westing money-an Mahal banget Stop Kita bikin perbandingan Pack besar ini Saran gue Ini wajib lo beli Kalau emang lo udah Memutuskan Oke Saki kari adalah Pakan utama di rumah gue Daripada lo beli Pack yang 2 kg Taruh lah Anggapnya 500 ribu Misalnya ya Lo beli 2 juta Berarti baru dapet 2 kg x 4 bungkus Baru dapet 8 kg Sedangkan ini 2 jutaan Lo dapet 15 kg Memang mahal Tapi kalau lo udah mutuskan Pakan ikan kue gue Saki kari groot Dan gue mau konsisten Menggunakan ini Dan gue mau Membuat ikan kue gue Growing fast Dan tumbuh besar Dengan pesat Dan gue mau Membuat ikan kue gue Sehat Dengan pakan premium Yang terakhir Intinya lo mau investasi Dan udah mulai mutuskan Bahwa lo yakin Dengan menginvestasi Uang lo Di pakan Import Dan pakan premium Seperti ini Itu gak akan rugi Nah Saran gue Daripada lo beli yang 2 kg x 2 kg Beli aja yang ini Mahal Tapi Sebenernya lo Lebih irit Dan lebih untung jauh Daripada beli yang 2 kg Nah Untuk yang 2 kg Buat lo yang Pengen Nyoba-nyoba Atau lo Maaf nih Memang budgetnya Terbatas Lo mau campur Dengan pakan lokal lain Karena lo gak ada duit Dan mau hirit Tapi tetep Mau pakai Saki kari Boleh beli yang 2 kg Aja 500 ribu Lo mix dengan pakan Growth lokal lainnya Itu sih Cara mix versi gue Dan Jangan lupa teman-teman Saki kari ini Adalah pakan nomor 1 Di dunia Premium Dan Pakan ini Sekali lagi Memiliki Hikari germ Atau bakteri baik Yang sangat tinggi 6 juta Buah bakteri baik Kalau gak salah Dalam setiap Peletnya ya Bukan 1 pack Dan Pakan ini juga Adalah satu-hatunya Pakan ikan Di dunia Yang dibawa NASA Amerika Untuk Melakukan riset Atau penelitian Di luar angkasa Gitu Gue ulang-ulang nih Karena emang Itulah faktanya Segitu canggihnya Saki kari dan ikari Dalam membuat produk Pakan ikan koi ini Lu cari dia di youtube Pabriknya gimana Seru sih Emang banget-banget Penuh riset ya Ilmuwan semua Di situ Jadi pakannya emang bener-bener Dibuat untuk Membuat ikan koi kita sehat Dan juga besar Dan juga Warnanya bisa cerah Dan lain-lain Gitu teman-teman Tipsnya Soal sakih kari Gue review Kedua soal Cara membuat ikan koi kita Jinak Jinak pun ada dua versi Yang terakhir Gue mau jawab sedikit nih Ada beberapa komen Yang bilang Oh lu bangga nih An Atau ngebangga-bangga Ini produk import Atau luar negeri Teman-teman Gue Buat konten ini Bisa teman-teman cek Gue nge-review Pakan itu Nggak yang import doang Tapi yang lokal juga Dan semua yang bagus-bagus Baik lokal Ataupun import Akan gue share Di konten gue Kenapa? Gue nggak peduli itu Lokal ataupun import Yang paling penting adalah Memang ini Bermanfaat Dan berkasiat Buat ikan koi kita Kita penghobi koi nih Tapi Kalau lumayan gue Seorang rian Nasionalis gue tinggi Pakan-pakan import Banyak banget Yang gue dukung Untuk gue sosialisasikan Padahal gue nggak kenal loh Siapa yang punya Nggak endorse gue Gue beli sendiri pakannya Nggak usah gue sebutin lah Sering kok gue begitu Jadi jangan nanya Soal kecintaan gue Dengan negara Republik Indonesia Begitu aja teman-teman Tips hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Harus mau Dan berani Invest Pakan import Atau pakan premium Untuk ikan koi Kesayangan lo di rumah Capek ya Gue sambil belajar ngomong Masih sesek dikit Ngomong panjang Agak-agak Tersengal nafasnya Karena Ini ya Gue penyintas covid Dan gejala berat Mohon doa Biar gue cepat lekas bugar Teman-teman juga Jauh-jauh dari covid Gue doain Bersama keluarga Kalaupun sampai kena Sial-sial nih Bukan sial Sebenarnya sih ya Itu rezeki dan nikmat juga Yang bentuknya lain Dari Tuhan yang maesah Semoga Tidak bergejala berat Seperti gue Kalau mau nanya-nanya Soal ikan koi Soal pakan Saki kari grot Teman-teman bisa Follow instagram gue Dan DM gue Ini dia Tapi inget Di follow dulu ya Yang kedua Buat penonton The Rians Ini teman-teman gue Di seluruh Indonesia Dan juga di Malaysia Singapura Brunei Darussalam Dan dunia Kalau memang teman-teman Mau ngebantu gue Membesarkan channel ini Bisa tembus sampai 100 ribu Subscriber Kenapa enggak? Tentunya Gue akan dapat banyak uang Dan uang itu Akan gue kembangkan Untuk channel ini Biar lebih bagus Lebih besar Dan banyak pakan Dan produk lainnya Yang bisa gue review Tolong bantu dong Di subscribe Di like Dan Dibagikan Konten gue ini Ke teman-teman Penghobi koi lain Atau keluarga lo Semoga bermanfaat ya Semoga teman-teman Yang masih muda Atau masih kecil Anak-anak Yang nonton ini Sudah mau mulai Miara ikan koi Di kolam yang kecil-kecil dulu Gue selalu support Salam satu hobi Salam misiki gue Cheers baby Assalamualaikum Dadah Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Koi itu Mau mendekat Kita Koi itu Koi Iya